Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok lima membahas tentang pesan. Kami beranggotakan di Silamudinisan, Kemal, Mega, saya Mufida, dan Farid. Kami akan membahas bentuk pesan, makna pesan, dan penyajian pesan. Pesan adalah pernyataan tentang pikiran dan perasaan kita yang dikirim kepada orang lain, agar orang tersebut diharapkan bisa mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh pengirim pesan, menurut De Vito. Satu, bentuk pesan. Bentuk pesan menurut jawat, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. Contohnya bahasa lisan dan bahasa tulisan. Non-verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung. Tetapi dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan gerak-gerik, tingkah laku, mimik wajah, atau ekspresi muka pengirim pesan. Dua, makna pesan. Makna pesan ada dua, denotatif dan konotatif. Denotatif yaitu makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Konotatif adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya, makna kiasan atau bukan sebenarnya. Tiga, penyajian pesan. Penyajian pesan yang bersifat satu sisi. Yang pertama, klimaks order. Argumen terpenting dari isi pesan ditempatkan di bagian akhir. Klimaks order tepat bagi kelompok halayak yang punya tingkat perhatian atau kepentingan yang tinggi atas ide atau produk yang dikomunikasikan. Yang kedua, anti-klimaks order. Argumen terpenting dari pesan diletakkan pada bagian awal. Bagi kelompok halayak yang diduga tingkat perhatian atau kepentingannya rendah terhadap ide atau produk yang dikomunikasikan, model anti-klimaks order lebih efektif. Yang ketiga, pyramidal order. Argumen terpenting dari isi pesan diletakkan pada bagian tengah. Model pyramidal order dipandang kurang efektif baik bagi kelompok yang tingkat perhatian atau kepentingannya tinggi atau rendah. Kedua, penyajian pesan yang bersifat dua sisi. Primacy dan resensi. Primacy yaitu teknik penyajian pesan di mana aspek positif dari ide ditempatkan pada bagian awal. Model primacy lebih tepat diterapkan bagi isu-isu atau topik-topik yang kontroversial atau populer atau bagi kelompok-kelompok halayak sasaran yang punya kepentingan atau perhatian tinggi. Resensi, teknik penyajian pesan di mana aspek-aspek positif atau kekuatan dari ide atau produk tersebut ditempatkan di bagian akhir. Bagi topik-topik atau isu-isu yang tidak begitu populer atau tidak kontroversial serta bagi kelompok-kelompok halayak yang sasaran yang diduga tidak punya kepentingan atau perhatian. Model resensi order dipandang lebih efektif. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok lima. Terima kasih Mufida yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya, ini kita mulai diskusi tentang pesan. Terutama ini saya tertarik tentang penyajian pesan dari satu sisi dan penyajian pesan dari dua sisi. Ada klimak order, anti-klimak order, dan piramid, ada primensi, dan resensi. Menurut kalian, ketika kita menggunakan penyajian pesan bersifat satu sisi atau dua sisi, penentuannya seperti apa? Misalnya, ini saatnya kita menggunakan pesan satu sisi. Ini saatnya kita menggunakan pesan dua sisi. Itu penentunya bagaimana? Atau kondisi, situasi apa yang memerlukan satu sisi atau dua sisi? Ibu ini yang jawab semuanya. Boleh siapa saja dari kelompok lima? Kalau menurut saya, kalau satu sisi itu kayak bikin video gitu ya, Bu? Kalau satu sisi, oke. Berarti bisa bentuk video. Kalau yang dua sisi? Teleponan gitu, Bu. Sama diskusi, Bu. Ya, diskusi bisa. Diskusi, oke. Untuk resensi dan primasi ya. Ini aspek positif, isu kontroversi dan aspek positif untuk hanya mendeskripsikan hal yang biasa gitu ya. Nah, teman-teman yang lain silahkan kalau misalnya ada pertanyaan yang membingungkan atau pertanyaan yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok lima. Kalau menurut saya, biasanya buat ini juga, Bu. Kayak ngeliat dari kejadian, misalkan kayak biasanya kan di media masa ada masalah, terus biasanya media masa lain kayak nerbitin artikel yang isinya kontroversial, jadi kayak seolah-olah nutupin masalah yang sedang apa, rame gitu, Bu. Jadi kayak pesannya yang itu yang tadi, yang kontroversial ya. Yang primasi. Jadi lebih ke diskusi terbuka ya. Lebih ke bisa talk show gitu ya. Terima kasih Salsa. Yang lain masih ada? Tidak ada? Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke kelompok enam ya. Silahkan kelompok enam. Tadi yang saya pilih presentasi saya full ya? Iya, Bu. Ya, silahkan. Tadi yang beristahaudan. selamat menikmati saya sendiri, Mutia Rahma dan juga Nabila Alivia Zahra Swandi. Di kelompok 6 sendiri, kami akan membahas beberapa komponen presentasi, yaitu ada di slide 2. Komponen presentasi atau perangka presentasi pokok bahasan kelompok 6 ada gangguan pesan, komunikasi verbal, dan juga komunikasi non-verbal. Next. Gangguan pesan. Gangguan pesan sendiri adalah setiap langsangan yang menghambat pembagian pesan dari pengirim kepada penerima ataupun sebaliknya. Kemudian ada jenis-jenis gangguan pesan. Pengirim dan penerima semakin beragam tujuan mereka atau lebih antagonis mereka dalam hubungan, semakin besar kemungkinan bahwa distorsi dan kesalahan dalam komunikasi akan terjadi. Salah satunya adalah transmitter. Pilihan pemancar dapat mempengaruhi hasil beberapa pesan atau mungkin lebih. Atau mungkin lebih baik disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengelihatan yang baik atau pengelihatan yang buruk, pendengaran yang rusak, dan lain-lain juga dapat mempengaruhi kemampuan penerima untuk menerima pesan secara akurat. Next. Pesan bentuk simbolik, di mana informasi dikomunikasikan, semakin kita menggunakan komunikasi simbolik, maka semakin besar kemungkinan simbol untuk memberikan arti yang tidak akurat. Pengkodean. Proses di mana pesan dimasukkan ke dalam bentuk simbolik pengirim cenderung untuk mengkodekan pesan dalam bentuk yang penerima mungkin tidak suka. Kemudian ada channel. Para saluran di mana pesan yang dibawa dari satu pihak kepada pihak lain, pesan tunduk pada distorsi dari saluran kebisingan atau berbagai bentuk gangguan. Next. Kemudian ada decoding. Adalah proses menerjemahkan pesan dari bentuk simbolik mereka ke dalam bentuk yang masuk akal. Ketika orang berbicara dengan bahasa yang berbeda, decoding melibatkan derajat lebih tinggi dari kesalahan arti kata, arti fakta, ide, perasaan, reaksi, atau pikiran yang ada dalam individu, dan bertindak sebagai filter untuk menafsirkan pesan didekode oleh, karena itu filter dapat menyebabkan distorsi. Tanggapan proses di mana penerima bereaksi terhadap pesan, pengirim tidak adanya tanggapan, dapat berkontribusi untuk distorsi yang signifikan umpan balik dapat mendistorsi komunikasi. Next. Selanjutnya ada komunikasi verbal. Bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal melalui lisan yang dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya seperti orang yang sedang menelpon atau orang yang sedang melakukan video call. Selanjutnya ada komunikasi verbal melalui tulisan, dilakukan secara tidak langsung antar komunikator dengan komunikan contohnya seperti mengirim surat, mengirim gambar, dan juga mengirim diagram. Next. Selanjutnya ada komunikasi non-verbal. Definisi komunikasi non-verbal sendiri adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Non-verbal juga bisa diartikan sebagai transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Next. Lalu ada contoh komunikasi non-verbal. Yang pertama ada gestur. Gestur tubuh juga menjadi salah satu contoh komunikasi non-verbal. Hal yang satu ini cukup beragam dan biasanya terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Selanjutnya ada sentuhan. Sentuhan juga menjadi salah satu contoh dari komunikasi non-verbal. Namun, sentuhan akan lebih cocok dilakukan pada orang yang sudah kamu kenal atau kamu lebih akrab. Lalu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi non-verbal. Karena kita bisa memberikan banyak informasi kelawan bicara lewat ekspresi. Lalu, bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seseorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami tergantung pada situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Terakhir ada penampilan. Penampilan yang ditujukan dari model dan warna pakaian, gaya rambut, hingga gaya make-up juga sangat perlu diperhatikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Silakan teman-teman kalau ada yang perlu didiskusikan dari kelompok 6. Karena dari kelompok 6 sudah cukup gamblang menjelaskan tentang gangguan pesan itu seperti apa. Sebenarnya saya tertarik kalau teman-teman bahas lagi nih gangguan secara umum bagaimana. Karena memang ketika kita tugas seperti ini, inilah kesempatan kalian untuk mengeksplor salah satu sisi saja. Karena kan materinya dibagi dua. Jadi kalian boleh mengambil salah satu materi untuk didalami. Bagus tentang gangguan. Kita sudah mendapatkan beberapa gangguan. Pertama, semakin berkembang komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan akan sangat rentan, akan adanya gangguan. Contohnya gini. Misalnya, Saiful sama Gilang lagi curhat. Pertama, curhat tentang dosen. Misalnya, Gilang cerita. Saya sama Bu El dikasih nilai D nih. Terus, Saiful jawab. Kenapa? Gitu kan. Gak tahu nih. Padahal udah ngerjain tugas apa-apa. Nah, kemudian berkembang. Saiful jawab. Gue sama Pak Wardiono juga gitu. Akhirnya berkembang. Nah, semakin berkembangnya obrolan, itu akan sangat rentan, akan gangguan. Gangguan yang pertama adalah gangguan persepsi. Misalnya, persepsi nilai C atau nilai D bagi Gilang dan bagi Saiful itu berbeda. Jadi, hati-hati ketika kita berdebat panjang, akan rentan terhadap gangguan. Jadi, memang dikatakan talk less, act more ya. Jadi, bicara dikit tapi akan lebih baik kita banyak bertindak gitu. Karena kalau kita terlalu banyak berdiskusi, banyak hal yang perlu disampaikan, yang lama-lama berkembang, itu akan semakin banyak gangguan. Baik itu gangguan persepsi, interpretasi, gangguan makna, dan sebagainya. Nah, yang kedua, transmitter atau channel atau saluran yang digunakan dalam berkomunikasi itu akan bisa terjadi gangguan. Misalnya, tadi dikatakan gangguan indera ya, yang dikatakan oleh Saiful. Misalnya, matanya nggak bisa lihat, mohon maaf. Kemudian telinganya nggak bisa mendengar gitu ya. Atau yang lebih parah lagi, yang sering kita hadapi adalah ketika kita lagi telepon pakai WA, kemudian jaringan hilang atau kuotanya habis. Itu juga gangguan. Jadi, ketika saluran itu menentukan bagaimana pesan itu apakah dapat disampaikan atau tidak. Apakah si komunikan menerima pesan dengan benar atau tidak. Apakah komunikator dengan tepat menyampaikan pesan kepada komunikan gitu kan. Jadi, memang saluran ini sangat rentan mendapatkan gangguan. Lalu, yang ketiga, simbol yang berbeda. Makna atau bahasanya yang berbeda. Pemaknaan yang berbeda terhadap satu simbol. Nah, itu juga merupakan gangguan yang sangat diinginkan. Oke, silakan teman-teman yang ada pertanyaan-pernyataan, silakan. Ibu mau nanya, Bu. Ya. Misalnya kalau komunikator ngomong secara alisan, tetapi komunikannya ngomong secara pakai gestur tubuh atau kayak... Ya, gestur tubuh itu dapat terjadi gangguan pesan nggak, Bu? Bisa saja. Jadi, yang paling sering itu gini. Kamu senyum misalnya ya. Padahal senyumnya biasa aja. Tapi, saya nanya nih ke Eki. Eki gini, gini, gini. Terus Eki senyum aja, nggak jawab gitu kan. Nggak jawab, ya. Nggak jawab, nggak. Senyum Eki terus, kalau misalnya suasana hati saya lagi bad mood, misalnya bisa saya bilang, si Eki nih nyekin saya nih jawabnya pakai senyum aja gitu kan. Kalau misalnya saya dalam keadaan yang emosional, saya dalam keadaan baik-baik saja, tidak dalam keadaan sensi gitu ya, mungkin jawaban Eki senyum, ya saya nggak apa-apa gitu. Berarti Eki sudah mendapatkan pesan yang saya sampaikan gitu. Nanti kita bahas di materi komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi memang, apa namanya, komunikasi non-verbal itu akan penuh dengan ambiguitas. gitu. Jadi hati-hati kita menggunakan pesan non-verbal. Senyum, kemudian sentuhan, sentuhan gitu ya. Kemudian tatapan mata, nah itu hati-hati menggunakannya. Karena itu akan menghasilkan ambiguitas. Bahkan kita berbahasa verbal aja tuh, ambiguinya masih sangat tinggi gitu kan. Nah jadi, bisa saja Eki. Gitu. Misalnya, saya komunikasi verbal, tapi dijawabnya non-verbal, ya nggak apa-apa. Tetap ada feedback. Silahkan, ada lagi? Ibu. Iya. Kalau komunikasi negatif itu terbasuk emosi nggak sih, Bu? Apa? Emosi nggak, Bu? Emosi yang mana nih? Komunikasi negatif. Komunikasi negatif? Yang bukan. Oke, yang kemal maksud komunikasi negatif itu seperti apa dulu? Sepertinya, misalkan ada orang yang menajak kita berkomunikasi gitu, Bu. Terus, tiba-tiba orang itu emosi, Bu. Terus, kata-katanya sudah tidak wajar, Bu. Seperti gitu, Bu. Jadi, apakah itu termasuk ke? Gangguan komunikasi. Oke. Apakah itu termasuk ke gangguan komunikasi? Sebenarnya, marah itu adalah upaya untuk penyampaian pesan tentang perasaan. Misalnya saya marah nih, gitu ya. Misalnya saya marah ke kemal. Saya marah dengan nada suara saya yang tinggi, misalnya. Nada suara saya yang tinggi, berarti ada penekanan di situ. Ada penekanan pesan. Nah, apakah itu gangguan atau tidak? Jadi, kita balik lagi. Kenapa dia marah? Oke. Kalau misalnya, dia marah karena dia sudah nelfon ke kemal berkali-kali, cuma kemal nggak angkat. Tapi ternyata kemal data kuota internetnya nggak ada. Misalnya dia nelfonnya ke WA. Kuota internet nggak ada. Atau kemal misalnya lagi di jalan. Itu kan berarti ada gangguan penyampaian pesan. Nah, jadi bukan marahnya itu yang dikatakan gangguan, tapi kita lebih ke apa penyebab orang menyampaikan pesan ini, apa terkendalanya penyampaian pesan ini, itu yang dinamakan dengan gangguan. Jadi, bukan marahnya ya, kemal, tapi penyebabnya. Nah, jadi seringkali ada istilahnya miskomunikasi dan misunderstanding. Jadi, kalian bedakan yang namanya miskomunikasi dengan misunderstanding. Kalau miskomunikasi terjadi ketika kita tidak menyampaikan pesan dengan benar. Misalnya, saya bilang ke kemal. Kemal, nanti tugasnya kumpulkan di meja saya ya. Tapi, kemal mengumpulkan lewat email. Nah, itu namanya misunderstanding. Jadi, ada perbedaan pemahaman. Tapi, misalnya gini, saya bilang, kemal nanti kumpulkan tugasnya di meja saya, tapi yang kemal dengar cuma kemal nanti kumpulkan tugasnya. Jadi, kalau di meja saya itu jaringan hilang atau apa gitu ya, sehingga tidak tersampaikan pesannya secara utuh. Jadi, itu namanya miskomunikasi. Ada jeda dalam penyampaian pesan. Jadi, misalnya pesannya satu teks gitu ya, tapi yang kamu terima cuma setengah teks. Itu namanya miskom. Tapi, kalau misalnya semua pesan sudah tersampaikan, tapi yang dikerjakan beda, hasilnya beda, itu namanya misunderstanding. Sudah bisa membedakan ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Silahkan, ada lagi? Oke, saya akan menampilkan materi minggu lalu, karena saya pakai handphone ya. Karena kalau pakai laptop, saya sambil mengecek tugas diskusi gitu ya. Kalau kalian bisa sambil buka materi tiga, di situ ada yang namanya karakteristik simbol. Jadi, ketika kita menggunakan komunikasi verbal, nanti saya coba kirim ke WA dulu deh biar biar bisa di-share di handphone. Bentar ya. jam 10 kalian ada kuliah? Ada, Bu. Ada, Bu. Kau ya usahaan. Kau ya usahaan. Kau ya usahaan. Bentar, saya ambil sayangnya dulu. Oke. Nah, geala, Gianni. Let me know. I most likely leave you in polit ח demost。 Tegu bit you can't make my Allan cai. I probably have sign your name diagnosis. But if you move on to the land круל ahohan sensual. All right, I will get put up the main الس bit you are bevor it is gunna. And set up the plan. But we can get built right now. So if you're looking at the basic privacy, I just move at the laid out. Bebubankur I love długo. So if we look at the Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada komunikasi verbal, bahasa, dan simbol. Jadi ketika kita menggunakan komunikasi verbal yang kita pertukarkan adalah simbol sebenarnya. Jadi kita sudah bahas dua minggu lalu kalau bahasa itu sebenarnya adalah simbol yang kita pertukarkan. Jadi misalnya MOS. Ini MOS loh. Di mana sih kita tahu ini MOS? Kita sebenarnya menurunkan simbol MOS itu adalah benda yang kita gunakan untuk menggerakkan kursor di komputer atau di laptop. Jadi sebenarnya simbol sebenarnya bahasa itu. Kemudian balik lagi ya. Nah, karakteristik simbol yang pertama arbitrase. Kalau teman-teman pernah belajar, apa namanya, belajar keluarga negaraan gitu ya. Arbitrase itu adalah upaya untuk memediasi atau mencari solusi gitu kan. Nah, lebih kurang seperti itu. Arbitrase ini lebih kepada bagaimana simbol komunikasi verbal itu tidak menggambarkan atau tidak terkoneksi sebenarnya dengan maksud yang sebenarnya. Tapi kita gunakan untuk menyampaikan apa yang kita maksud gitu. Jadi memang simbol verbal ini diusahakan kita mendeskripsikannya lebih terbuka, lebih deskriptif agar orang-orang yang mendengarkan atau orang yang menjadi komunikan itu lebih paham. Nah, ini ambiguity language. Jadi komunikasi verbal juga sangat rentan terhadap ambiguitas atau ambigu makna ganda gitu ya. Sehingga sering terjadi yang namanya misunderstanding. Bukan miskomunikasi ya. Kalau miskomunikasi itu lebih ke gangguan saluran atau channelnya gitu ya. Tapi kalau ambigu ini lebih kepada gangguan pesan. Kita salah, bukan salah ya. Kita mengalami perbedaan antara komunikator dengan komunikan dalam mengartikan sebuah pesan. Sehingga terjadi misunderstanding. Kemudian abstraction. Dimana ketika kita menyampaikan dalam bentuk komunikasi verbal, kita dilatar belakangi oleh nilai, oleh hubungan gitu ya. Sehingga kita ada aturan ketika berkomunikasi verbal. Contoh sederhananya gini, ketika kalian minta uang ke orang tua, bahasanya gimana? Santun banget, Bu. Lembut, Bu. Santun banget, Bu. Santun ya, kalau pas minta uang ya. Terus ketika orang tuanya nanya, emang uang kemarin kemanain gitu? Jawaban kalian internasinya gimana? Lebih santun, Bu. Lebih santun, Bu. Nah, itu berbeda gitu ya. Misalnya gini. Ketika kalian minta uang ke orang tua untuk jajan gitu ya, atau untuk bayar uang kuliah misalnya ya. Nah, itu kan relationship-nya karena ada hubungan kalian dengan orang tua gitu ya. Tapi coba kalian minta uang ke saya untuk kuliah umum misalnya. Bahasanya sama atau enggak? Beda, Bu. Bahasanya sama atau enggak? Nah, itu yang dikatakan abstraction. Jadi, kita walaupun kontennya sama-sama minta uang, tapi hubungan itu akan mempengaruhi bahasa yang kita gunakan gitu. Misalnya, sama orang tua, maaf minta uang jajan? Maaf, uang jajan kemarin habis gitu misalnya ya. Tapi misalnya ke saya, Bu, minta uang dong buat seminar literasi informasi. Mungkin enggak bahasanya seperti itu? Itu karena hubungan kita berbeda gitu loh. Nah, bahkan kalau misalnya teman-teman dulu mengalami mamahnya guru nih di sekolahnya gitu ya. Ketika bahasa di rumah dengan bahasa di sekolah, Walaupun orangnya sama, tetapi lingkungannya berbeda, itu juga penggunaan bahasanya jadi berbeda. Ada di sini yang mengalami sekolah di sekolah mamahnya atau papahnya? Ada ya? Ada, Bu. Nah, pasti bahasa yang kalian gunakan pun akan berbeda ketika di sekolah dengan di rumah. Nah, ini prinsip komunikasi verbal. Teman-teman bisa baca ya. Saya akan lebih fokuskan ke komunikasi non-verbal. Ada gestur, ada lingkungan, ada penekanan volume, dan pola interaksi. Nah, ini tipe perilaku non-verbal. Ada face and body motion, ada touch, ada physical appearance, ada smell, ada personal object, personal space, environmental factors, ada perception, dan use of time, ada vocal qualities, dan silence. Jadi, ini kita akan bahas satu-satu ya. Face and body motion. Jadi, apapun yang tubuh kita tampilkan pada saat berkomunikasi, itu akan memberikan pesan. Misalnya gini, kita datang ke acara kondangan, bajunya sama enggak datang ke kampus? Beda. Kenapa? Beda, Bu. Kenapa? Menyesuaikan dengan kondisi, Bu. Nah, itu namanya personal object dan personal space. Nah, misalnya lagi gini. Kita lagi komunikasi langsung nih. Misalnya, gitu ya. Kemudian, saya bau-bau enggak enak. Ada bau matahari, bercampur bau ketek, gitu ya. Menurut kalian itu komunikasinya efektif atau enggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena pengen nutup hidung tapi enggak enak, gitu ya. Atau enggak nyaman tapi kalau kita tunjukkan jadi enggak sopan, gitu ya. Nah, makanya ini yang memberikan kita pandangan bahwa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus menampilkan yang baik juga, gitu. Walaupun kita mendengar istilah don't judge a book from the cover, ya. Tapi, kita tetap menilai seseorang dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia komunikasikan lebih kepada konten, gitu ya. Tapi, agar konten itu disampaikan dengan baik, agar konten itu tersalurkan dengan baik, maka perhatikan juga personal atau physical appearance kita, gitu. Misalnya, pertama, walaupun baju kita enggak bermerek, walaupun baju kita, pakaian kita enggak branded, tas kita biasa aja, tapi paling tidak tampilkan yang terbaik dari kita. Baju yang sopan bukan berarti baju yang mahal. Gitu. Kemudian, misalnya, kalian mau presentasi atau mau melamar pekerjaan, gitu ya, terus lupa bawa parfum. Otomatis, percaya dirinya juga menurun, gitu kan. Duh, gue bawa matahari, nih, gitu kan. Itu juga mempengaruhi komunikasi verbal kita. Karena komunikasi non-verbal itu, sifatnya yang pertama adalah support, mendukung. Kemudian, ada lagi sifatnya yang, apa namanya, bukan modifikasi, meverifikasi atau, misalnya, saya mengatakan tidak, saya mengatakan iya, tapi tubuh saya sebenarnya mengatakan tidak, gitu kan. Maksudnya, oke, 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 gitu kan. Tapi oke-oke-oke-nya diulang berkali-kali. Menurut kalian gimana? Kayak ragu-ragu, gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Di komunikasi non-verbal. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, singkat saja, karena kita masih ada presentasi lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi kelompok 7 dan 8. Silahkan, kelompok 7 saya lihat dulu. Kelompoknya siapa saja. Yang presentasi, Prihantoro Wicaksono, ya. Kelompok 7, ada Nurul Fadilah, Prihantoro, Filiya, Putri Andisa, Raden Andono. Kelompok 7 belum upload tugas, ya? Kelompok 7. Belum ya, Bu? Belum ada nih di sini. Baru kelompok 8. Sebentar ya, Bu. Ya. Tidak apa-apa sambil kalian upload, sambil dipersiapkan presentasinya. Tidak apa-apa sambil ya? 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 Atau mau kelompok delapan dulu yang presentasi? Kelompok tujuh sambil menyiapkan. Kelompok delapan. Rahayu, Rini, Rizkia, Rosita, Sakila. Rosita ya, Rosi. Rosita ya. Ya, Bu. Kelompok delapan dulu. Kelompok tujuh gimana? Mau kita serahkan ke delapan dulu? Gimana kelompok tujuh? Oke, silakan Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Nur Aziza akan mewakili kelompok delapan untuk presentasi pada hari ini. Yaitu tentang komunikasi efektif. Kelompoknya ada... Angkatannya yang pertama adalah Rahayu Quisil Mikava. Kemudian ada Rini Nur Apeliani. Ada Rizkia. Ada Rizkia. Kemudian ada saya. Yang terakhir ada Safila Aulia Putri. Yang pertama, definisi. Menurut Fardiansyah 2004, komunikator adalah manusia yang berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mengwujudkan komunikasinya. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Kemudian ada efek komunikasi dapat dibedakan atas efek yang pertama, kognitif, pengetahuan. Yang kedua ada efektif sikap. Dan yang ketiga ada konatif, yaitu tingkah laku. Nah, kognitif atau pengetahuan ini, efek ini bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pada tingkat pengetahuan, efek bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Perubahan pendapat terjadi apabila terdapat perubahan penilaian terhadap suatu objek karena adanya informasi yang lebih baru. Kemudian kalau... Belum selesiki. Kemudian kalau afektif atau sikap, yaitu menjadikan seseorang merasakan informasi yang didapatnya itu secara emulis. Sehingga seakan-akan dia dapat merasakannya. Biasanya efek ini itu muncul ketika seseorang menonton film, video, atau media informasi lain. Jadi kayak misalkan buat cewek-cewek gitu yang suka nonton drama Korea, kadang suka nangis. Itu kan mungkin kebawah sama emosinya. Sama emosinya. Kemudian kalau ditatau tingkat laku, saat komunikasi mendapatkan efek emosional dari informasi yang disampaikan, efek konatif hubungan berlaku dan niat melakukan hubungan menurut cara tertentu. Ini masih efektif. Kemudian tujuan. Yang pertama, menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Yaitu yang dimaksud, menginginkan supaya orang lain mengerti dan dapat memahami apa yang kita maksudkan. Atau apa yang kita komunikasikan. Yang kedua, bila ingin orang lain menerima atau meneku gagasan yang dimaksudkan, yaitu dengan pendekatan atau persuasif. Bukan dengan cara memaksakan kehendak. Baru yang ketiga, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Komunikasi yang efektif. Ada beberapa aturan atau kaedah yang diikuti agar komunikasi berjalan secara efektif. Yaitu yang pertama, komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Yang kedua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Kemudian yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Yang keempat, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan bukti interpretasi atau biar tidak menimbulkan pendapat yang lain. Berkaitan dengan sikap pendahati dan mau mendengarkan orang lain. Jadi lebih bisa menghargai orang lain ketika orang lain berbicara. Bukan kita hanya mau didengerin tapi kita nggak mau dengerin orang lain. Faktor-faktor. Menurut Scott M. Mugat dan lain dalam buku Effective Public Relations, faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven Communication. Yaitu yang pertama, ada credibility. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan disampaikan dapat tersasar dengan baik. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dengan tersasar dengan baik itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitasnya. Misalnya, kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Contoh, seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal tentang kesehatan. Yang kedua, konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif. Konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian bagi komunikan. Ketiga, konten, bahan atau materi, inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Supaya komunikan itu bisa berjalan efektif, konteks yang tepat bisa menjadi hal yang menarik perhatian bagi komunikannya juga. Terus, kladiktif. Jelas dan tidak menimbuhkan penafsiran yang bermacam-macam. Kayak tadi jadinya nggak multi-tafsir. Apa yang kita sampaikan itu bisa paham gitu loh orang yang kita ajak komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari resiko kesalahpahaman pada komunikan. Yang kelima, continuity dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesindambungan atau penginan. Misalnya, pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus menerus supaya pesan itu dapat ditanam dalam benak dan mempengaruh perilaku masyarakat. Kemudian yang keenam, capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang pandemi pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor. Contohnya, latar belakang pendidikan, usia, ataupun status sosial. Yang terakhir, ada channel of distribution. Cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media elektronik dan media cetak. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak atau per-elettronik. Pertimbangan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Internet sebagai media komunikasi. Ini matahari kami yang kedua, yaitu definisinya internet adalah konvergensi dari media komunikasi konvensional yang sudah mengalami modernisasi yang berfungsi sebagai sumber dari segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti informasi bisnis, hiburan, olahraga, politik, dan lain-lain. Fasilitas komunikasi media internet. Yaitu yang pertama ada World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan WWW. Ada EHS Chat, Email, File Transfer Protocol, Unsend My List, atau My List. Peran internet. Internet mempunyai peranan penting sebagai alat atau channel untuk menyampaikan pesan atau message dari komunikator atau penyalur pesan source kepada komunikan atau penerima pesan resever. Sifat dari internet sebagai media komunikasi adalah transaksional. Dalam artian, terdapat interaksi antara individu secara intensif atau terus-menerus dan ada umpan balik atau feedback dari antar individu dalam setiap interaksi tersebut. Selain itu, terdapat partisipasi antara individu dengan mempertimbangkan undung atau rugi dalam setiap interaksi. Ini adalah dampak positif internet. Dampak positif internet itu ada sebagai media komunikasi. Kita bisa komunikasi secara jarak jauh seperti ini, Zoom, kita nggak saling ketemu, tapi karena ada internet, karena ada teknologi, kita bisa komunikasi. Kemudian, sebagai media untuk berinteraksi, sebagai media penyalur informasi dengan mudah dan cepat. Kita bisa kirim WhatsApp ke orang lain, bisa ngirimin pesan, satu menit udah sampai. Maka, sebelum satu menit udah sampai. Kemudian, ases 24 jam, kita dapat berkomunikasi dengan siapapun 24 jam selama koneksi yang masih ada. Dampak negatif dari internet, yaitu individu, cenderung antisosial, dan ketergantungan terhadap internet. Terus yang kedua, maraknya tindakan kejahatan dan penipuan itu juga lebih banyak dari internet gitu sekarang. Sekian presentasi dari saya. Banyak peranyaan saya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 8 ya, atas presentasinya. Mungkin ada tanggapan dulu dari teman-teman, silahkan. Ada pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan apa namanya materi tentang komunikasi efektif. Silahkan. Belum ada. Kalau belum, kita berikan kesempatan ke kelompok 7 dulu ya. Silahkan, kelompok 7. Ibu izin saya share screen ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Nurul Fadillah, saya sendiri, Prihan Toro, Rilya Yawumil Akhir, Putri Andisa, dan Rade Ahmad. Komunikasi efektif. Komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Tujuannya. Tujuan komunikasi efektif ialah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman, dan umpan balik, simbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal. klasifikasi media dalam upaya komunikasi efektif. Klasifikasi media digunakan untuk menyampaikan pesan untuk sarana berkomunikasi yang berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Contohnya seperti ucapan tulisan, gambar, bahasa tubuh, dan sebagainya. media yang bisa digunakan ialah satu surat kabar. Surat kabar merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Yang kedua ada film. Film adalah gejala komunikasi masa. Posisinya sebagai media komunikasi masa yang memiliki tujuan penting, yakni menyampaikan sesuatu itulah yang disebut pesan atau message. Yang tiga ada radio dan televisi. Radio dan televisi merupakan media yang tepat untuk menyebarkan informasi. Karena dengan media tersebut pesan akan mudah dipahami oleh komunikan karena media tersebut menggunakan gambar, teks, suara, dan bahasa tubuh. Sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih kelompok tujuh. Ada pernyataan, pertanyaan dari teman-temannya dulu? Silahkan. kalau kita melihat dari kelompok tujuh dan kelompok delapan, kelompok tujuh lebih fokus kepada bagaimana berkomunikasi efektif menggunakan media masa. Makanya tadi muncul ada surat kabar, ada film, ada televisi, dan sebenarnya itu akan lebih banyak lagi. Kelompok tujuh nanti kita akan bahas di komunikasi masa. Nah, untuk kelompok delapan yang membahas tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif termasuk kredibilitas, kemudian ada konteks, ada konten, ada penafsiran atau clarity, ada kontinuitas, pesan disampaikan berulang-ulang, gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan termasuk ke dalam komunikasi efektif, gitu. Nah, saya akan mencoba menampilkan materi tentang komunikasi efektif nanti teman-teman silahkan lihat video yang sudah saya cantumkan di layar ya. Pertama, ada tiga video yang dua video pertama tentang komunikasi efektif, bagaimana menggunakan komunikasi efektif dengan menggunakan bahasa tubuh, gitu ya. Memang dua video pertama berbahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan subtitle kalau misalnya terkendala. Nah, yang satu video lagi berbahasa Indonesia tentang komunikasi asertif. Nah, nanti saya perkenalkan komunikasi asertif itu seperti apa, gitu ya. Layar saya sudah terlihat ya. Oke. Sudah. Di sini dikatakan bahwa 55% dari komunikasi itu kita menggunakan komunikasi non-verbal atau diperlihatkan oleh tubuh kita, gitu ya. Kemudian 38% yang menggunakan tone of voice, jadi intonasi suara, volume suara, intonasi pemilihan kata, itu pemilihan kata juga termasuk komunikasi ya. Kemudian hanya 7% kita menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu 7%, kemudian bahasa kita sampaikan nadanya seperti apa, volumenya bagaimana, nah itu termasuk komunikasi nadanya bahasa tubuh kita menyampaikannya bagaimana, misalnya saya menyatakan semangat ya, semangat, gitu kan, dengan bahasa atau dengan intonasi yang tinggi, itu menggambarkan kalau memang harus semangat, gitu kan, kalau misalnya yaudah semangat aja, semangat, semangat, kalian tangkapannya bagaimana? saya bilang, ya semangat kuliahnya jangan malas-malas kerjakan tugas tapi dengan bahasa yang, dengan kata-kata yang sama saya menggunakan kain nasi yang berbeda, teman-teman harus semangat kuliahnya mengerjakan tugas kemudian diskusi nah menurut kalian bedanya apa dan pemaknaannya bagaimana? penyampaiannya Bu, mungkin ya kalau yang dengan intonasi yang rendah kayak kurang semangat gitu, walaupun ngasih semangat tapi kurang kurang mengebut berubu gitu tubuh saya biasa aja ya nggak ada gerakannya saya sambil melihat gitu kan, tapi kalau kita menggunakan tangan, menggunakan ekspresi atau menggunakan bahasa tubuh jadi akan lebih tersalurkan energinya lebih kurang seperti itu jadi ternyata komunikasi kita itu efektif kalau kita menyampaikan pesan itu tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan ekspresi dengan bahasa tubuh lalu bagaimana supaya komunikasi kita tetap efektif walaupun kita menggunakan media misalnya email atau whatsapp atau apa lagi nah caranya adalah menggunakan tanda baca yang tepat gunakan kata-kata yang tepat nah misalnya jangan menggunakan emoticon tertentu misalnya kalian mengatakan lagi berantem sama temannya gitu misalnya ya lagi nggak enakan sama temannya tentang tugas kuliah terus kalian cuma jawab oke makasih ya gitu kan oke terima kasih ya gitu atau yang kedua jawabannya cuma O sama K aja bedanya apa ada yang bisa memberikan penjelasan tentang perbedaan dua bentuk komunikasi verbal tadi yang satu oke terima kasih kasih emot senyum yang satu lagi O sama K capsul lagi yang oke doang ngeselin yang oke terima kasih pakai emot bisa ditoleransi padahal pesannya sama ya sama-sama temannya mengatakan ya sudah diterima gitu kan dalam tanda kutip tapi cara penyampaian penggunaan bahasa atau penggunaan kata atau penggunaan emoticon itu mempengaruhi efektivitas dari komunikasi pada saat kita menggunakan media termasuk juga ketika teman-teman email ke dosennya kalian meng email tugas tetapi yaudah langsung nama email kemudian subjeknya nggak ada kemudian lampirkan tugas tugasnya nyampe sih ke dosennya gitu kan tapi ya gimana gitu kan ada lagi akan lebih lengkap misalnya teman-teman mengirimkan tugas lewat email ada nama emailnya ada subjeknya ada Assalamualaikum Pak saya namanya siapa NPM berapa mengumpulkan tugas apa mohon diterima terima kasih baru lampirkan tugasnya pesannya sama-sama sampai tugasnya sama-sama sampai kok ke bapaknya gitu kan tapi permasalahannya kontennya gimana gitu itu juga memberikan interpretasi yang berbeda gitu sampai sini dapat dipahami ya bentuk komunikasi efektif itu seperti apa gambarannya bisa bu jadi teman-teman kalau misalnya mau WA dosen WA misalnya WA jam 10 malam kalau saya sih it's okay aja jam 10 malam tapi saya balasnya pasti besok gitu ya karena ya ngapain juga saya balas sekarang gitu kan gak bisa ditindak lanjutin juga jadi biasanya saya balas besoknya kalau ada WA malam-malam gitu tapi misalnya kalian WA malam-malam terus gak dibalas terus ping-ping PPPP ke dosennya gimana efektif atau enggak enggak bu enggak bu enggak bu kurang sopan tapi ada loh kasus kayak gitu for your information ya ada kasus kayak gitu gitu jadi memang ketika kita menggunakan komunikasi efektif kita akan dipengaruhi oleh waktu tempat situasi kondisi gitu ya nah misalnya lagi ngajar nih kayak gini tiba-tiba ada mahasiswa bimbingan saya misalnya nelfon terus saya bilang saya lagi ngajar gitu kan terus dia WA lagi bu kalau bisa hari ini ya gitu kan walaupun pesannya mungkin akan sampai tetapi lebih kecaranya itu tidak efektif oke komunikasi efektif itu bisa diukur dari tiga hal yang pertama pengukuran sejauh mana komunikator itu mampu berorientasi pada komunikan lalu yang kedua orientasi itu maksudnya pemahaman perangkap rohania dan jasmania jadi kalau teman-teman baca materi pertama perangkat rohania itu adalah ide kemudian pemikiran latar belakang pendidikan budaya sosial itu namanya perangkat rohania perangkat jasmania itu mata hidung telinga mulut itu perangkat jasmania jadi yang benar-benar berhubungan dengan fisik lalu yang ketiga mengetahui profil komunikan nah kapan komunikasi itu dikatakan efektif ketika hasil kita sama dengan motif jadi teman-teman kita sudah bahas motif komunikasi yang motif komunikasi itu adalah usaha yang kita lakukan untuk dapat menyampaikan pesan jadi ketika kita berkomunikasi pasti kita ada tujuan kan misalnya kita berkomunikasi hari ini tujuan saya agar kalian paham tentang komunikasi efektif kalau kalian paham tentang komunikasi efektif berarti tujuan saya atau motif saya berkomunikasi hari ini ngajar hari ini berarti sudah dikatakan tercapai atau komunikasi kita efektif nah misalnya juga kalian ternyata sangat paham tentang komunikasi efektif cara penggunaannya kemudian komunikasi verbal dan non-verbal dalam komunikasi efektif gitu ya dan itu melampaui harapan saya gitu misalnya berarti komunikasi kita sangat efektif gitu tapi ternyata yang saya dapatkan ketika ujian ketika quiz kalian tidak paham tentang komunikasi efektif berarti komunikasi kita pada hari ini ya berarti tidak atau kurang efektif gitu makanya ketika kita berkomunikasi usahakan kita benar-benar menyampaikan tujuan kita apa maksud kita apa dan interpretasi makna yang ada di otak kita itu disampaikan dengan cara yang tepat sehingga komunikan yang menerima pesan kita itu benar-benar dalam kondisi menerima walaupun tidak 100% paling tidak 80% dia menerima pesannya itu gitu jadi hal ini sama dengan misalnya tadi contoh antara saya dengan Kemal tadi Kemal kumpulkan tugasnya di meja saya ya kalau Kemal mengumpulkan tugas di meja saya dan tugas Kemal ada di meja saya berarti komunikasi saya dan Kemal tadi sudah efektif karena pesannya tersampaikan motif saya tujuan komunikasi saya dengan hasil yang diberikan oleh Kemal itu berarti sudah sama gitu terus misalnya Kemal meletakkan tugasnya di meja saya kemudian WA saya dan menyampaikan sesuai meletakkan di sana di meja ibu di posisi ini berarti komunikasi kita sangat efektif tapi misalnya Kemal malah mengumpulkan tugas lewat Pak Budi berarti komunikasi kita kurang efektif jadi lebih kurang seperti itu komunikasi efektif sampai sini ada pertanyaan nah kalau belum ada ketika kita menyatakan efektif dan efisien itu tidak sama tau gak perbedaannya apa efektif dan efisien pernah mendengar istilah efektif dan efisien efektif lebih ke tempat sasaran bu oke efisien lebih siapa yang jawab kaden ahmad bu andono ya oke ya kan kalau efisien itu lebih ke waktu sih bu lebih memaksimalkan waktu waktunya jadi tidak terbuang ya tepat ya andono jadi kita berangkat dari efektif dan efisien efektif itu kita menggunakan cara yang tepat sedangkan efisien itu kita lebih cenderung kepada menggunakan nah contohnya gini kalau efektif tujuan kita tercapai efisien itu cara mencapai tujuannya tepat contohnya gini kalian mau matiin nyamuk di kamar gitu ya dengan menggunakan senapan api nyamuknya mati gak enggak bu mati gak nyamuknya enggak bisa jadi bu bisa jadi matiin nyamuk pakai rudal gitu nyamuknya mati gak mati bu sama orangnya juga cuma efektif nyamuk doang nah kalau nyamuknya mati berarti itu efektif efektif bu efektif ya kalau nyamuknya mati menggunakan metode apapun mau pakai obat nyamuk mau pakai rudal mau pakai raket nyamuk mau pakai apapun itu asalkan nyamuknya mati itu artinya efektif tujuan kita selesai sampai tercapai tapi apakah itu efisien masa mau matiin nyamuk aja kita harus mengeluarkan biaya sebesar itu resikonya sebanyak itu sehingga caranya itu tidak efisien padahal menggunakan raket nyamuk atau menggunakan obat nyamuk selesai gitu kan tapi kenapa harus pakai rudal misalnya berarti bu efisien itu lebih ke prosesnya ya bu ya cara lebih ke proses lebih ke cara gitu kalau efektif lebih kepada pesan kita sampai atau enggak kalau efisien kita menggunakan cara apa agar pesan ini sampai kalian mau menyampaikan misalnya kalian mau mengkritik temannya di kelas kritik ketika kalian mengkritiknya di depan teman-teman yang lain efektif enggak di depan teman-temannya efektif sebenarnya tapi efisien enggak caranya tepat atau enggak belum tentu bisa saja tidak tepat bisa saja nanti malah menjadi bumerang bagi temannya jadi efektif itu bagaimana pesan kita sampai efisien itu bagaimana cara kita menyampaikan pesan apakah kita harus melihat situasi dan kondisi apakah kita harus melihat penggunaan bahasa apakah kita harus melihat penggunaan media atau apakah kita harus melihat kondisi psikologisnya atau kondisi emosionalnya saat ini seperti apa kemenikan kita saat itu seperti apa sehingga pesan itu yang harusnya sampai dan diterima dengan baik jangan sampai itu menjadi tidak baik karena gara-gara situasi atau suasana hatinya lagi enggak bagus atau bisa jadi teman-teman lagi rame atau lagi hektik dan sebagainya itu itu yang komunikasi efektif dan efisien selanjutnya media komunikasi tadi sudah kita bahas bagaimana pemilihan media komunikasi kemudian internet sebagai media juga sudah dibahas oleh kelompok 8 tadi oke disini akan ada kasus teman-teman silahkan di cek di layar silahkan silahkan di cek layar teman-teman cek layar disitu saya sudah ada diskusi kasus yang sudah saya berikan silahkan teman-teman analisis analisis dulu kasusnya itu sebagai bahan untuk presensi kita hari ini dan kemudian untuk refleksi silahkan teman-teman isi sebagai catatan untuk teman-teman sama halnya dengan refleksi yang minggu dua minggu yang lalu jadi teman-teman bisa mengisi bisa dalam bentuk mind map bisa dalam bentuk catatan karena ini murni untuk catatan teman-teman sendiri jadi nanti kalau misalnya kita review kalian silahkan lihat refleksinya dan kemudian kalau misalnya ada pertemuan asinkronus atau quiz kalian bisa ngecek-ngecek refleksi sebagai bahan untuk catatan kita masing-masing lebih ke situ oke terima kasih sudah hadir pada hari ini kalau masih ada tanggapan atau pernyataan pertanyaan saya persilahkan kita masih sebenarnya sudah habis sih tinggal 5 menit lagi silahkan nah kalau tidak ada silahkan teman-teman nanti kita diskusi di grup kalau misalnya ada pertanyaan karena masih ada kuliah lagi ya selamat menikmati